Halo assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu dan lancar selalu rezekinya ya terima kasih yang sudah subscribe yang sudah ngikutin selama ini dan yang belum subscribe ayo bantu dukung channel saya ya dengan cara subscribe like comment dan share terima kasih nah hari ini saya mau bikin mafin ya mafin pisang gampang cuman diaduk-aduk aja bahannya juga enggak susah nah ini yang pertama biasa ada paper cup nya ya mafin atau mau pakai yang tempat bolu kukus itu yang lebih warna-warni pun enggak apa-apa saya ada ada kebetulan punya nah bahan dan utamanya adalah is eh sorry tepung-tepung cerigu nanti resep lengkapnya di kolom deskripsi ya Bunda ya ada gula ada pisang ada telur ada minyak goreng ada vanila ekstrak ada baking soda dan baking powder sudah saya satuin dan ada ini apa ya namanya susu dicampur sama cuka ya susunya susu hangat dicampur satu sama sama sendok makan satu sendok makan cuka ribet ngomongnya nih ya orang mabuk jadi abis itu didiamin lah 5-10 menit jadinya nanti dia menggumpal sturnya kayak gini ya tadinya tuh jadi kayak yogurt gitu loh oke sudah yuk Mari kita ikutin ya caranya ya Nah teman-teman ini tadi namanya kan buttermilk ya saya sampai lupa dia nyebutin ini karena saya enggak pakai susu yang full cream ya jadinya enggak terlalu kental deh jadi cuka nih bisa diganti sama air lemon ataupun air jeruk nipis kalau punya ya saya enggak punya adanya cuman cuka jadi sudah kalau pakai susu yang full cream dia bisa agak lebih kental dari ini jadi pertama kita ayak dulu ininya ya di ayak baking soda dan baking powdernya kita ayak di sini ini bisa tahan berhari-hari juga semingguan juga tahan asalkan simpan di kulkas oke sudah sisihkan dulu bahan keringnya terus kita hancurkan dulu ya ini pisangnya pisangnya mau pakai keempat juga enggak papa ini namanya pisang apa ya pisang berangak berak barangan atau pisang medan kalau disinamanya saya sukanya pakai pisang ini atau kalau punya pisang cavendish juga bagus lebih bagus Cuman saya suka pakai ini ini gampang kan belinya juga enggak mahal pisangnya yang mateng ya Bunda ya jangan pisang kepo loh kalau pisang kepo nanti malah asem mafinnya ini oke ya ini berbayang saya di sini nih nah oke ini ya tunggu saya pindahkan dulu ini kameranya ini sini sekarang campurkan telurnya kocok dulu lalu masukin buttermilk masukin minyak goreng gulanya gini aja sampai larut ya gulanya ini pisangnya jangan terlalu apa namanya halus ya gini-gini aja pasang dulu semua terus panilanya ini satu sendok teh aja saya main tuang aja lalu habis itu kita tuang oven dipanasin dulu ya Bunda ya kita tuang segini dulu aduknya jangan begini-begini ya pelan-pelan saja asal rata aja ini saya pindahin ke sini karena disini nggak muat satu suhu ya 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 teman-teman kebetulan saya dikukas punya sisa coklat ya jadi dipotong-potong aja nanti taruh kalau ini nyebut atasannya gitu taruh sini kelihatan enggak teman-teman ya jangan penuh banget ya nanti dia akan bakalan ngembang jadi coklatnya kita taruh disini di atas-atasnya kalau mau pakai keju atasnya juga boleh kalau pisang cocok ya dipakaiin apa aja dicocok saya pakai coklat aja lebih enak nah ini saya pakai oven jadul ya jadi panasnya cuman dari atas itu doang cuma dari situ aja panasnya ini aduh sangat jadul enggak tahu udah 10 tahunan kayaknya punya punya ibu saya enggak pernah dipakai jadi saya yang sering pakai tuh sampai gitu kan coklatnya sampai ada yang jatuh itu kepenuhan ada ini di oven ya sampai matang sekitar 25-30 menit aja nah ini Bunda ya sudah jadi ya harusnya dapat 13 atau 14 biji ini tadi sampai tumpah-tumpah nih sampai miring-miring tuh sampai copot-copot cokelatnya enak loh enggak terlalu manis jadi yang manisnya ini berasa dari manis pisang aja cobain ya di rumah ya gampang sekali bisa buat bekal nanti kalau sudah dingin masuk dalam wadah aja wadah tertutup ya nggak papa sampai besok di suhu ruang nggak papa kalau sudah udah kedua hari mau semingguan simpan kulkas juga bisa enak sekali enggak terlalu manis mau pakai keju atasnya atau kismis juga enggak masalah ini saya dapat 12 buah aja ya cuma dapat 12 buah mau lihat isinya ini kayak apa yuk kita coba ya saya udah sering bikin kalau mau tahu di Instagram saya monggo mampir Instagram ya ini sangat lembab sekali wangi pisangnya wah kalau suka aroma kayu manis enak loh dikasih kayu manis cuman suami saya sama anak saya enggak seneng cuman saya yang suka bukan enak sekali loh Bunda pisangnya jangan terlalu halus moist banget ini enggak terlalu manis juga oke ya selamat mencoba ya semoga semoga bermanfaat semoga bisa saling berbagi resep dan pengalaman ya Bunda ya terima kasih banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh